Nonton kita di Sengingbi malam ini Sekarang juga Disana nih gue jauh Fajar, Shatplay, hingga saat ini diketahui masih sering menjadi benang tamu Di berbagai macam platform, Youtube, hingga stasiun televisi Jika dibandingkan dengan sosok yang viral lainnya Fajar, Shatplay masih bisa bertahan di industri hiburan tanah air Banyak masyarakat Indonesia yang penasaran dengan yang dilakukan oleh Fajar, Shatplay Sehingga bisa tetap terkenal sampai saat ini Sebagai informasi, setelah Fajar, Shatplay menjadi benang tamu di Youtube dan Nijakur viral Ternyata dirinya memutuskan untuk bergabung di manajemen Nijakur Awal bintang tamu ketemu, saat itu juga sudah jadi bintang tamu Fajar bingung mau kemana, akhirnya dirinya memutuskan untuk gabung Yaudah, kita bantu Kemal yang menjadi host penasaran apa yang dilakukan setiap harinya oleh Fajar, Shatplay Ketika bergabung di manajemen Nijakur Nijakur mengatakan bahwa dirinya ingin karir Fajar, Shatplay berkembang Nijakur tidak ingin kuat-kuat yang dibawakan saat nampil di acara terkesan monoton Makanya saat Fajar bergabung, gue gak mau kuat-kuatnya itu-itu saja Jadi Fajar kalau ketemu gue, dia harus menyetor tiga kuat baru Setelah itu kita bikin dan bedah bareng-bareng hingga bagus dan lucu Nijakur ingin para semua talent di manajemennya benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya Sebelum mereka tampil Namanya kita terjun di dunia komedi, lo harus serius dan mempersiapkan segalanya Selain itu, Abdur Rashad di Youtube Kemal Walevi juga mengungkapkan bahwa ternyata Fajar Shatplay Pernah tergabung ke dalam komunitas stand up Indo, Goron, Talo Itulah beberapa alasan Fajar Shatplay masih terkenal di dunia hiburan tanah air hingga saat ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati